Ini sebelumnya ya, ini beforenya Ini beforenya temen-temen Nanti lihat Kalau udah selesai, kalau udah selesai nanti kalian bisa Lihat sendiri temen-temen Jadi Jangan sampai Hingga Waktu Perpisahan tiba Assalamualaikum temen-temen, selamat datang Di channel Millenial Fit, anak muda sehat tanpa Narkoba, jadi dalam kesempatan video Kali ini temen-temen, saya Tidak sedang dalam Berikan tips tentang Fitness atau menunggu berbadan, jadi kali ini Banyak juga request dari Temen-temen kita di luar sana yang minta Memberitahu Tentang studio youtube Sebenarnya ini bukan studio youtube temen-temen Jadi ini adalah temen-temen bisa lihat sendiri Ini adalah jalan Menuju ke kamar, kamar saya Sebelah sini temen-temen Jalan menuju ke kamar, jadi Ini adalah tempat Yang saya pakai buat bikin video temen-temen Jadi cukup apa adanya aja Temen-temen yang penting bisa Dilihat bagus Di depan kamera dan Bisa penyampaiannya bisa baik Untuk didengar temen-temen Jadi di video itu Bagus sebenarnya Kecil temen-temen ya Apa adanya Jadi Ini Kemarin saya buat pakai kain Kalian bisa lihat di foto ini Kalian bisa lihat di foto ini Kemarin saya pakai kain Tapi Kalau pakai kain itu Kayaknya itu Hancur temen-temen Kayaknya itu masih ada Enggak rapi gitu ya Jadi Enggak Enggak kelihatan rapi Jadi Jadi saya memutuskan untuk Menggunakan cat Hitam temen-temen Jadi nanti Binding ini bakal saya cat hitam Ini ya temen-temen Masih seperti ini Temen-temen bisa lihat Ini baru setengah jalan tadi Saya pakai Pakai cat warna hitam temen-temen Cat warna hitam ini Ini saya beli Dua kaleng Satu kalengnya itu 11.000 11.000 rupiah Sebelumnya Ini beforenya Ini beforenya temen-temen Nah kalau udah selesai nanti Kalian bisa lihat sendiri temen-temen Jadi Yang belum subscribe Silahkan subscribe Semoga kalian yang sedang Bikin channel youtube Bisa Menjadi Seorang Content creator temen-temen Tetap semoga terus Oke Ya temen-temen Jadi Seperti inilah Kondisi rumah saya temen-temen ya Apa adanya Jadi bakal kita Rubah menjadi Sebenarnya bukan studio youtube Sih temen-temen Tapi Tempat lah Tempat untuk bikin video Yang apa adanya temen-temen Biar Kelihatan di video itu Bisa baik Jadi buat Temen-temen yang baru bergabung Di youtube Semoga kalian Tahun ini yang belum dimonetisasi Semoga kalian bisa Channel kalian bisa Menghasilkan iklan Jadi benar-benar Low budget temen-temen Tergantung Kalian ingin seperti apa Dana kalian cukup Sebagai mana Bisa kalian akalin Bisa kalian Kompres Budgetnya Jadi cukup Low budget Tapi bisa menghasilkan Sebuah karya Jadi Berkarya itu Nggak harus nunggu kaya Temen-temen Berkarya Nggak harus nunggu kaya Oke Langsung Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu Temen-temen Nggak harus nunggu kaya No pain when it's gone Tuk you to prom Dance to our song Dance all night long Till the lights Come on Oke temen-temen Jadi seperti inilah hasil studio Yang sudah saya bikin Disini ada lampu warna biru Kemudian Ada lampu warna merah Dan di depan ini Ada softbox Yang saya bikin sendiri Menggunakan kardus Temen-temen Jadi kemarin saya sudah sempat Buat backgroundnya ini Menggunakan kain Tapi Kainnya itu Seperti Nggak rapi Temen-temen Karena Strikanya harus ekstra juga Jadi Di depan kita Sini ada softbox Dan di sebelah kiri Lampu warna merah Dan di sebelah kanan Ada lampu yang berwarna biru Jadi Ini lampu yang saya pakai Namanya itu adalah T5 Temen-temen Oke Kalian bisa lihat Nama lampunya adalah T5 Lampu ini Saya beli di Shopee Kemarin Satu lampu ini Saya beli kurang lebih 25 ribu aja Jadi Lumayan banget kan Lumayan work it juga Temen-temen Dengan harga segitu Kita sudah bisa mendapatkan Lampu biru dan berwarna merah Membuat Membuat tampilan video kita Seperti elegan Sebenarnya Ini apa adanya aja Temen-temen ya Ruangannya juga Ruangan disini Saya juga kecil Tapi karena ada lampu warna biru Dan merahnya ini Membuat Tidak terlihat Begitu kecil Jadi Begitu sangat elegan Menurut saya ya Karena dulunya Saya gak ada tempat Seperti ini Saya bikin video selalu Di sembarang tempat Temen-temen Seperti di dapur Di luar Dan di tempat umum Dulu saya gak ada Niatan untuk Buat seperti itu Karena Seiringnya waktu Saya juga ingin Agar kualitas video saya Lumayan baik Temen-temen Oke Jadi lampu ini Bisa kalian dapatkan Di Shopee Nanti linknya saya Taruh di deskripsi Di bawah Oke Oke temen-temen Jadi di sebelah kanan Ini ada lampu berwarna biru Kalian bisa lihat Lampu berwarna biru Dan ruangannya itu Enggak besar Temen-temen Yap ruangannya Enggak besar Ruangannya Enggak besar Yap Jadi Ini Cat yang sudah kita cat Tadi Sebelah kiri Ada lampu Berwarna merah Temen-temen Disini ada Atribut aja Untuk Biar Enggak kosong Kalian bisa Kalau ada bunga Bisa ditaruh bunga Tapi Saya Meletakkan Suplomen ini Dan di depan kita Ini Di depan kita Ini ada Softbox Yang saya bikin Sendiri Menggunakan Kardus Nah Di belakang kita Ini adalah Softbox Ini Ini sebenarnya Lampunya 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 Seperti ini Ini Menggunakan Softbox Yang kalian bisa Lihat sendiri Dan disini Softbox Saya bikin Sendiri Menggunakan Kardus Softbox Sendiri Saya buat Menggunakan Kardus Disini Penampakannya Seperti ini Sebentar Penampakannya Seperti ini Ini adalah Kertas 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 manila Kertas manila Berwarna hitam Disini Kertas Kertas manila Berwarna hitam Kemudian Di dalamnya Ini Saya menggunakan Lampu Lampu rumah Biasa Yang berukuran 20 watt Jadi Lampu ini Berukuran 20 watt Kalau lampu Yang di belakang Ini Lampu yang panjang Ini Lampu yang panjang Ini adalah 15 watt Tapi kalau Yang ini 20 watt Ini Saya bikin Menggunakan Kardus Karena Softbox Harga Aslinya Itu Memerlukan Uang Sekitar 200 ribuan Teman-teman Plus Stand Stand Untuk Lampu Softbox Tapi Saya Enggak Ada Kebetulan Saya Enggak Ada Budget Cukup Untuk Membeli Softbox Jadi 200 ribu Itu Jadi Tiga Lampu Jadi Kalau Saya Hanya Beli Softbox Yang Seharga 200 200an Ribu Itu Saya Hanya Mendapatkan Softbox Softbox Dan Stain Jadi Saya Mengompres Budget Saya Untuk Membeli Kardus Bekas Dan Lampu Untuk Dijadikan Softbox Kemudian Sisanya Membelikan Lampu Warna Merah Dan Lampu Berwarna Biru Teman-teman Ini Saya Ada Tripod Tripod Ini Tripod Biasa Dan Dipasangin Biar Enggak Panas Buat Videonya Ada Terminal Untuk Mencolokkan Lampu Dan Disini Saya Enggak Ada Stand Enggak Ada Stand Untuk Lampu Sobuk Jadi Saya Akalin Menggunakan Ini Botol Susu Ini Nah Seperti Ini Bentar Dan Ini Lampu Yang Tadi Teman-teman Ini Yang Kita Cat Yang Sudah Kita Cat Tadi Teman-teman Cat Lumayan Juga Teman-teman Biar Tampilan Video Kita Lebih Baik Kemudian Disini Saya Ada Gambar Gambar Sedikit Teman-teman Gambar Gambar Sedikit Ini Nama Cidra Saya Millenial Fit Dan logo Youtube Logo Youtube Kebesaran Teman-teman Seharusnya Itu Kecil Dan Dan Ini Kata 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 Yang Selalu Membuat Saya Semangat Untuk Mengupload Video Teman-teman Jadi Berkarya Itu Nggak Harus Nunggu Kaya Teman-teman Berkarya Nggak Harus Nunggu Kaya Jadi Cukup Dengan Low budget Cukup Dengan Alat Apa Adanya Kita Sudah Bisa Menghasilkan Sebuah Karya Yang Bisa Menghasilkan Teman-teman Jadi Buat Kalian Sekarang Langsung Berkarya Dari Sekarang Karena Berkarya Nggak Harus Nunggu Kaya Low budget Bisa Juga Berkarya Teman-teman Dan Bisa Memotivasikan Banyak Orang Buat Kalian Yang Sedang Membangun Channel Youtube Semoga Channel Youtube Kalian Yang Belum Dimonetisasi Semoga Cepat Dimonetisasi Dan Menghasilkan Iklan Kita Harus Saling Support Teman-teman Oke Mantap Sebenarnya Jika Kita Ingin Berkarya Itu Kita Harus Memikirkan Yang Pertama Itu Budget Kita Cukup Untuk Membeli Alat Yang Lumayan Mahal Dan Berkualitas Juga Pastinya Ada Uang Sudah Pasti Ada Hasilnya Juga Tapi Nggak Semestinya Juga Berpikiran Seperti Itu Jadi Kita Juga Bisa Menghasilkan Sebuah Karya Yang Dibilang Cukup Apa Adanya Jadi Sebenarnya Ini Bukan Studio Youtube Ini Ada Kamar Yang Saya Upgrade Untuk Penampilan Video Saya Agar Lebih Baik Jadi Itulah Yang Bisa Saya Sharing Kepada Teman Teman Memiliki Tempat Seperti Ini Sudah Lebih Dari Cukup Saya Bisa Bikin Video Dalam Keadaan Tenang Dan Nyaman Pastinya Itu Akan Berdampak Pada Hasil Video Kita Juga Jika Kita Bikin Video Dalam Merasa Tertekan Atau Gak Merasa Enak Pasti Kita Membuat Videonya Hasilnya Juga Gak Baik Jadi Yang Pertama Kalian Harus Bersemangat Untuk Membuat Video Jika Kalian Ada Usaha Pasti Akan Ada Hasil Terus Berkarya Agar Karya Kalian Bisa Memotivasi Banyak Orang Untuk Berkarya Juga Karena Berkarya Gak Harus Nunggu Kaya Oh Ya Teman Sekali Lagi Tingan Studio Seperti Ini Setting Lampu Seperti Ini Juga Bisa Kalian Gunakan Untuk Di Channel Cover Gitar Seperti Finder Style Atau Cover Bernyanyi Kalian Bisa Menggunakan Tampilan Seperti Ini Untuk Memperindah Hasil Video Kalian Saya Akan Memberikan Sedikit Contoh Jika Video Ini Adalah Video Cover Gitar Yang Menggunakan Tampilan Studio Seperti Ini Oke Maaf Suaranya Jelek Karena Saya Bukan Penyanyi Saya Hanya Ngetes Kurang lebih Seperti Itu Jikalah Kau Cinta Benar Benar Cinta Tanya Kata Apa Rasa Kau Harus Tunjukkan Jangan Sampai Hingga Waktu Perpisahan Tiba Dan Semua Yang Tersisa Hanyalah Air Air Mata Air Mata Mungkin Saja Cinta Kan Menghilang Selamanya Dan Semua Yang Tersisa Hanyalah Air Mata Hanya Air Mata Cinta Cinta Oke Oke Jadi Kurang lebih Seperti itu Jika Channel Youtube Kalian Adalah Cover Gitar Yang Menggunakan Tampilan Studio Seperti ini Oke Teman Teman Jadi Kurang lebih Seperti itu Aja Videonya Jika Kalian Suka Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Share Juga Ke Social Media Kalian Agar Saya Lebih Bersemangat Untuk Mengupload Video Berikutnya Jadi Buat Kalian Yang Sedang Berkarya Di Channel Youtube Semoga Channel Youtube Kalian Terus Berkembang Dan Mendapatkan Hasil Yang Baik Kita Harus Saling Support Sesama Content Creator Oke Maaf Jika Ada Salah Kata Berkarya Enggak Harus Tunggu Kaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak Mudah Sehat Tanpa Alkoba